Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini penulis akan memaparkan tentang perubahan sosial yang terjadi pada budaya mantan kucing yang berada di daerah tulung agung budaya mantan kucing merupakan tradisi masyarakat tulung agung yang dihakimi untuk meminta diturunkannya hujan pada masa kemarau panjang tradisi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda awal mulai tradisi ini adalah ketika salah satu desa yang bernama desa Perlem yang terletak di kejamatan campur daerah kabupaten tulung agung mengalami kemarau panjang suatu ketika ada sosok yang bernama Mbah Sangkrah beliau merupakan penggemar kucing dan juga beliau ini memiliki sebuah kucing langka yaitu kucing condromowo condromowo merupakan sebutan kucing dengan tiga corak pada saat desa tersebut mengalami kemarau panjang Mbah Sangkrah ini mengajak kucing condromowo betina kepunyaannya menuju sebuah coban yang kini dinamakan coban kromo coban merupakan sebutan dari air terjun sesampainya disana kucing condromowo betina kepunyaan Mbah Sangkrah ini dimandikan di coban tersebut lalu bertemulah dengan kucing jantan selesainya kucing tersebut dimandikan tak berselang lama daerah tersebut diguyuri hujan yang sangat deras nah mulai dari cerita tersebutlah ketika daerah tersebut dilandang kemarau panjang masyarakat-masyarakat desa belem tersebut mempercayai mempercayai kejadian Mbah Sangkrah tersebut dengan dilaksanakannya upacara mantan kucing jadi tradisi upacara mantan kucing ini bukan semata-mata menikahkan dua ekor kucing akan tetapi memandikan dua ekor kucing jantan dan betina dengan dibawa oleh dua pasang laki-laki dan perempuan dengan memakai baju pengantin penelitian ini merupakan sebuah studi bustaka dengan menggunakan sumber dari jurnal yang berkaitan dengan mantan kucing serta jurnal-jurnal pendukung lainnya perubahan-perubahan sosial tersebut yakni setiap generasi manusia merupakan waris kebudayaan manusia juga terbentuk dengan kebudayaan yang ada di lingkungan yang sudah mendahulunya sering berkembangnya zaman budaya-budaya yang membentuk manusia juga mengalami perubahan seperti halnya ritual yang ada di kalangan masyarakat pastinya setiap daerah memiliki ritual masing-masing dan tentunya dan tentunya juga mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman hal tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kondisi sosial masyarakat pada saat itu kondisi perekonomian masyarakat pada saat itu juga serta semakin berkembangnya dunia pendidikan sehingga dapat mempengaruhi perubahan budaya salah satu ritual yang mengalami perubahan yaitu ritual mantan kucing ini yang berada di wilayah tulung agung perubahan yang terjadi dalam ritual mantan kucing ini adalah penambahan rangkaian upacara serta seni pertunjukan untuk melengkapi ritual mantan kucing itu sendiri dikarenakan perlengkapan yang digunakan dalam rangkaian upacara semakin susah dicari seperti kucing chondromowo kucing yang memiliki tiga warna sekarang diganti menjadi kucing pilihan terbaik karena kucing chondromowo sudah jarang ditemukan pada suatu ketika mantan kucing ini diangkat oleh kepala desa pada masa jabatan kepala desa yang bernama Nukroho Agus kepala desa pada saat itu mengangkat ritual mantan kucing ini sebagai sebuah seni pertunjukan Nukroho Agus juga mengenalkan ritual mantan kucing ini ke hal layak luas seperti mengikutkan festival kebudayaan yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi Nukroho Bapak Nukroho Agus juga mengemas ritual mantan kucing dengan pakelaran yang menarik yang awalnya ritual tersebut dilaksanakan dengan sakral menjadi sebuah pakelaran yang dilengkapi dengan seni pertunjukan seperti tari-tarian yang dibadukan dengan kesenian drama yang dapat menarik masyarakat luas perubahan tersebut merupakan upaya mempertahankan serta melestarikan warisan nenek moyang agar bukan hanya daerah tempat yang mengetahui adanya budaya tersebut tetapi masyarakat luas mengetahui adanya budaya yang sangat menarik untuk menjadi warisan bagi pewaris budaya selanjutnya nah selain mengalami perubahan-perubahan sosial ritual mantan kucing ini juga mengalami pergeseran fungsi setelah dikenal masyarakat luas karena beberapa kali diikutkan festival ritual mantan kucing ini sudah beralih fungsi yang awalnya merupakan upacara sakral untuk meminta hujan kepada Tuhan sekarang menjadi sebuasannya pertunjukan atau hiburan jadi kesimpulannya yaitu ritual mantan kucing termasuk salah satu budaya yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini hal itu dibuktikan dengan setiap ada festival kebudayaan pemerintah meminta budaya mantan kucing ini selalu diikutkan dalam festival budayaan bersifat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman seperti yang terjadi pada ritual mantan kucing yang dulunya dilaksanakan secara sakral sekarang menjadi sebuah hiburan atau seni pertunjukan fungsinya pun juga mengalami pergeseran awalnya ritual ini merupakan ritual untuk meminta hujan sekarang menjadi hiburan bagi masyarakat luas akan tetapi semua itu tidak mengubah nilai-nilai positif yang terjadi dalam ritual mantan kucing ini dan adanya perubahan-perubahan sosial mengikuti perkembangan zaman ritual mantan kucing ini menjadikan ritual mantan kucing ini dikenal masyarakat luas dan dapat diwariskan kepada para generasi muda pewaris kebudayaan sekian dan terima kasih